Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini akan membahas tentang garis tangan Trisula, yaitu garis tangan orang kaya pembawa rezeki dari tiga alam. Selain melalui Kitab Rimbon Jawa, kerezekian dan nasib seseorang bisa dilihat melalui pola yang terdapat pada garis telapak tangannya. Banyak sekali rahasia yang tersimpan dalam setiap guratan garis pada telapak tangan, mulai dari kehidupan masa lampau seseorang, sampai keadaan finansialnya di masa mendatang. Dari sekian pola dan tanda yang terdapat di telapak tangan, dikenal satu tanda yang berbentuk menyerupai Trisula, yaitu semacam tombak dengan tiga mata. Arti garis tangan Trisula ini adalah sangat baik, tanda Trisula dan masing-masing lokasinya pada telapak tangan, akan mengindikasikan adanya kelancaran dalam bidang rezeki dan finansial, maupun kehidupan secara umumnya. Tiga mata pada ujung Trisula, adalah menjadi simbol akan datangnya rezeki yang melimpah dari tiga alam, yaitu darat, laut, dan udara. Semakin dalam atau jelas dari garis tangan Trisula ini, berarti akan semakin bagus atau semakin kuat pula kerezekian yang dimiliki oleh orang tersebut. Terima kasih telah menonton! Bila ada tanda Trisula di bagian bukit Venus seperti pada gambar, maka artinya adalah orang tersebut bisa kaya dan sukses melalui caranya sendiri. Entah dapat ide atau ilham dari mana, namun dia akan membuat jalannya sendiri untuk mencari penghidupan, dan biasanya akan berujung dengan sangat baik. Selain itu, orang tersebut akan beruntung dalam menemukan cinta sejati dalam hidupnya, dan juga bisa memahami perasaan orang lain serta menghargai hal-hal positif di sekitarnya. Yang kedua adalah garis tangan Trisula di Bukit Mars. Bukit Mars pada telapak tangan, terbagi menjadi dua lokasi, yaitu yang disebut Bukit Mars bawah dan Bukit Mars atas. Arti garis tangan Trisula yang terletak di Bukit Mars bawah adalah, orang tersebut pada akhirnya akan memperoleh banyak kekayaan setelah mengalami berbagai penundaan dan perjuangan. Dan apabila garis tangan Trisula ini terletak pada Bukit Mars bagian atas, maka artinya orang tersebut terlahir dengan anugerah yang berupa kekuatan fisik yang besar. Dan tanda Trisula tersebut, biasanya menjadi simbol dari garis tangan orang yang akan sukses apabila menekuni pekerjaan sebagai atlet olahraga. Garis tangan Trisula pada Bukit Mars atas, dan menjadi satu dengan garis kepala seperti pada gambar, artinya adalah orang tersebut akan sukses dalam segala bisnis terutama bidang komunikasi. Yang ketiga adalah arti garis tangan Trisula pada Bukit Bulan. Garis tangan Trisula pada posisi tersebut, artinya orang itu bisa sukses dari kemampuan daya imajinasinya yang sangat kuat dan kreatif, dirinya juga dianggap sangat romantis kepada pasangannya. Yang keempat adalah arti garis tangan Trisula di akhir garis hati. Jika ada Trisula di area ini, maka orang tersebut sangat beruntung. Pemilik garis ini secara emosional, mental serta fisik, sangatlah kuat dan stabil bila dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka yang punya tanda garis ini juga diramalkan mampu kaya raya. Yang kelima adalah arti garis tangan Trisula pada ujung akhir garis nasib. Jika garis nasib berakhir dengan bentuk Trisula yang sempurna, ini adalah indikasi bahwa orang tersebut akan menjadi sangat sukses dan kaya raya dengan memiliki beberapa pekerjaan ataupun bisnis. Jika Trisula berakhir di bukit Saturnus atau di bawah jari tengah, maka menunjukkan bahwa orang tersebut akan memperoleh kekayaan melalui bisnis properti dan semacamnya. Yang keenam adalah arti garis tangan Trisula pada bukit Merkurius. Jika tanda Trisula muncul di bukit Merkurius, maka orang tersebut akan kaya raya karena daya persona dan popularitas mereka yang luar biasa. Tanda Trisula di bagian ini kerap sekali muncul pada mereka yang berprofesi sebagai seorang artis atau public figure. Yang ketujuh adalah arti garis tangan Trisula pada bukit Jupiter. Trisula di area bawah jari telunjuk ini merupakan tanda keberhasilan yang luar biasa. Orang tersebut penuh ambisi dan punya bakat memimpin dan mengelola orang-orang di sekitarnya. Tanda Trisula ini umumnya ditemukan pada para pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang kedelapan adalah arti garis tangan Trisula pada bukit Saturnus. Tanda Trisula ini merupakan tanda dari orang yang memiliki kebijaksanaan dan kekayaan. Orang yang memiliki Trisula ini dikatakan akan sukses dalam karir apapun yang mereka geluti karena kerja keras dan perjuangannya. Dan yang terakhir adalah arti garis tangan Trisula pada bukit matahari. Tanda Trisula pada bukit matahari adalah indikasi bagi mereka yang mencapai kesuksesan dan kekayaan melalui sifat mereka yang selalu optimis dan berpikiran positif. Ingatlah bahwa garis tangan bisa berubah polanya. Sehingga bagi Anda yang tidak memiliki tanda Trisula ini janganlah berkecil hati. Dan bagi Anda yang memiliki tanda ini janganlah jumawa. Jalani hidup ini dengan maksimal dan serahkan sisanya pada kuasa Tuhan. Demikianlah video tentang garis tangan Trisula. Jika Anda suka dengan video ini jangan ragu untuk subscribe dan share. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga semakin sukses dan kaya raya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.